Wow banyak banget berberiannya Halo what's up, jumpa lagi bersama gue Kang Dika disini Guys kemarin lalu gue adain sebuah challenge class lagi Yaitu dengan tema meruntukkan pagoda base Jadi kemarin gue udah buat sebuah base Yaitu nama base nya adalah pagoda base Nah pagoda base itu mempunyai tingkat-tingkatan yang sangat banyak Jadi pagoda base seperti yang kalian tau Itu mempunyai atapnya sangat banyak Dan misinya adalah para indostranger atau para klan indostranger ini Harus meruntukkan bangunan pagoda base gue tersebut teman-teman Dan nanti kita akan lihat bersama-sama Dimana keseruan para klan indostranger ini Meruntukkan pagoda base yang telah gue buat ini teman-teman Nah ini teman-teman ada penyerang pertama dari Gali77 teman-teman Dia membawa minion terus itu 15 giant 4 wall breaker level 4 dan 14 wizard level 4 Dan ada juga hot rider nya teman-teman Kalian bisa lihat disana gue mengisi klan kastil 2 dengan pasukan Yaitu full barbarian teman-teman Kalian bisa lihat disana Mas Gali ini mencoba untuk membunuh klan kastil 2 Menggunakan minion ya teman-teman Oke Ya kayaknya Berbarian gue udah terbunuh semua disana teman-teman Ya Gali ternyata sudah mengeluarkan semua giant nya Dan dia membawa giant batuan dari klan Yang udah bersaket itu teman-teman Oke dia membuka wall nya dengan wall breaker nya guys Ya disana gue mempunyai hidden tesla yang udah max GT H9 teman-teman Kalian bisa lihat Oke atap yang paling atas udah runtuh Dan atap yang kedua juga udah runtuh teman-teman Tetapi apakah mas Gali ini bisa menghancurkan atap pagoda base gue yang ketiga ini teman-teman Kita akan lihat bersama-sama Oke atap ketiga udah dimasuki oleh giant nya Dan sudah runtuh atap ketiga Apakah atap keempat Bisa dilutuhkan oleh Gali 77 ini Oke dia mengeluarkan healing spell nya guys Kita lihat bersama-sama guys Apakah dia bisa mendapatkan 1 bintang di base pagoda base ini guys Oh kayaknya pasti kayaknya udah mulai habis dengan 3-1 giant saja Oh oke Ternyata Gali gagal menghancurkan atau meruntuhkan pagoda base gue ini teman-teman Oke kita lanjut ke penantang selanjutnya yaitu ada Indra Hashtag VOC teman-teman Ya disana si Indra VOC membawa banyak sekali Archer Terus itu dia membawa juga Giant sebanyak 16 level 4 Wallbreaker, Wizard dan juga Hawk Rider Ya kalian bisa lihat Barbarian versus Archer nya si Indra VOC ini teman-teman Ya ternyata Barbarian 2 udah habis dibunuh oleh Archer nya dari Indra VOC ini teman-teman Oke ternyata atap yang pertama udah beruntuh teman-teman Sekarang dia menuju ke atap yang kedua Atap yang kedua kayaknya sudah beruntuh dan dia mengeluarkan red spell nya disana teman-teman Wow oke jahiannya melaju sangat kentang sekali Jadi dibantu oleh red spell tersebut Dan atap ketiga udah beruntuh Apakah Indra VOC mampu menembus atap yang nomor 4 ini teman-teman Oke kita lihat Sepertinya dia bisa menghancurkan atap yang nomor 4 ini teman-teman Oke disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atap guys Kalian bayangkan dan di paling bawah itu adalah X-Bow yang sangat menyakitkan sekali guys Oke ternyata Indra VOC hanya mampu meraih atap yang nomor 4 Oke percobaan yang selanjutnya itu ada dari Rijal Basri Rijal Basri dia membawa sebanyak 20 giant level 5 Dan ada 15 Uriza dan 2 PK teman-teman Ya disana CC2 udah dipancing oleh Rijal Basri ini guys Kalian bisa lihat semua Barbarian 2 yang ada di Klain Kastil udah pada keluar Dan dia mencoba membunuh semua Barbarian 2 menggunakan wizard-wizardnya guys Itu akan terbunuh dengan sangat cepat sekali menurut gue guys Oke disana Rijal Basri sudah mengeluarkan giantnya teman-teman Oke dia mempunyai Archer Pin dan Hero yaitu Barbarian Kingnya udah level 10 Dan dia sudah mengeluarkan PKnya di kiri dan sebelah kanan teman-teman Kalian bisa lihat Ya jadinya udah mulai masuk di atap yang nomor 2 teman-teman Oke sepertinya dia akan masuk ke atap yang akan di bawah ini teman-teman Kita akan lihat bersama-sama Ya atap yang nomor 3 udah hancur Dihancurkan oleh Rijal Basri ini teman-teman Jadinya sangat kuat sekali Oke dia mengeluarkan red spellnya lagi Dia masuk di atap yang nomor 4 tetapi disana ada bom Ya ternyata dia masih mempunyai healing spellnya teman-teman Dan dia akan mengeluarkan healing spellnya tepat disana Yes atap yang nomor 4 udah diraih oleh Rijal Basri ini teman-teman Apakah dia oke PKnya udah mati Dan Archer Queennya mati Single giant sword Oh my god Oke Dia udah masuk ke atap yang nomor 5 teman-teman Apakah dia bisa menghasilkan atap yang nomor 5 ini teman-teman Kita akan lihat bersama-sama Ya dia menuju ke mortar gue Tetapi di dekat mortar gue udah pasang track Oke ternyata dia hanya bisa di atap nomor 5 teman-teman Oke yang selanjutnya ada percobaan dari Duwaf Ya dari Duwaf dia udah memancing semua isi cece gue disana teman-teman Dia membawa giant lagi giantnya level 6 kali ini teman-teman Dan dia membawa wallbreaker juga dan 24 wizard dan 1 minion Oke Ya dia mengularkan poison Dia ternyata membawa poison spell untuk menghancurkan semua barbarian 2 yang ada disana teman-teman Ya Barbarian 2 hacur dengan sangat cepat sekali dibunuh oleh wizardnya teman-teman Ya Disana ternyata Duwaf sudah mengeluarkan semua giantnya yang sudah level 6 tersebut teman-teman Dan dia juga mempunyai archer pin level 5 Ya dia sudah mengeluarkan wall breakernya Ya tembok dari atap yang nomor 1 dan 2 sudah diraih oleh duwaf ini teman-teman Ya atap ketiga dia menuju ke atap yang nomor 3 teman-teman Apakah Duwaf bisa menghancurkan atau meruntukkan paruda base ini teman-teman Ya ternyata dia juga membawa jump spell This is smart Eh teman-teman Ini strategi yang sangat bagus sekali dari Duwaf ini teman-teman Dan Alright Dia sudah memasuki atap yang nomor 5 teman-teman Tetapi jaringnya sudah pada mati di atap nomor 4 teman-teman Sayang sekali Yes 39% dari Duwaf apakah Duwaf bisa meraih 1 bintang yaitu 50% kita lihat No no ternyata Duwaf tidak bisa mendapatkan 1 bintang sama sekali teman-teman Oke kita lanjut ke penantangnya selanjutnya ada hide hashtag 11 teman-teman kalian bisa lihat Ya dia mengeluarkan archernya untuk memancing barbarian 2 teman-teman Ya kalian bisa lihat disana Barbarian 2 mengumpul Ya ampun kalian bisa lihat Oh ternyata dia membawa Valkyrie Full Valkyrie kali ini teman-teman 27 Ya apakah full Valkyrie ini bisa meruntuhkan Pagoda Base ini teman-teman Dan Valkyrie nya itu udah level 2 Barbarian King udah level 10 Ya ternyata dia mengeluarkan jump spellnya Kayaknya Mas Handy ini udah level 9 Karena dia udah punya jump spell teman-teman Ya Valkyrie nya udah dikeluarkan semua teman-teman Kita akan melihat Apakah si Wirosa belum perempuan ini bisa meruntuhkan base Pagoda Base ini teman-teman Ya Valkyrie nya udah mulai terpengkal-pengkal oleh Springtread gue teman-teman Ya ternyata Handy ini udah memasuki atap yang nomor 4 Keren sekali teman-teman Dengan membawa full Valkyrie dia mampu masuk ke atap yang nomor 4 Apakah si Handy ini mampu masuk ke atap yang nomor 5 Ya ternyata Valkyrie nya udah mulai masuk ke atap yang nomor 5 teman-teman Kita akan melihat bersama-sama apakah Handy ini mampu menghancurkan Pagoda Base yang telah gue buat ini teman-teman Oke ada Bom Jain disana Wow Valkyrie nya habis oleh Bom Jain 2 teman-teman Ya ternyata Mas Handy udah berhasil mendapatkan 1 bintang yaitu 50% Oke yang selanjutnya ini ada penantang dari Fadil Bagus Dia memancing CC gue menggunakan Archer lagi teman-teman Dan disana mungkin si Fadil Bagus membawa 15 Giant dan juga ada Wizard teman-teman Ya kita akan melihat bersama-sama apakah Fadil Bagus ini bisa menembus pertahanan Pagoda Base gue teman-teman Yang udah gue rancang ini teman-teman Oke dia sudah sibuk menghancurkan atau mengalahkan isi CC gue ini teman-teman Ya dia mengeluarkan Wizard tetapi disana Wizard yang udah terbunuh oleh Barbarian Army gue ini teman-teman Oke disana ternyata Fadil Bagus masih kerepotan sekali untuk membunuh isi Clan Castile yang gue punya ini teman-teman Ya ternyata si Fadil Bagus udah mengeluarkan semua Giant nya dari segala sisi teman-teman Kalian bisa lihat disana dari sisi kiri kanan teman-teman Ya wow ternyata dia mempunyai strategi yang cukup bagus juga tetapi apakah si Fadil Bagus bisa menembus atap yang nomor 1 itu terlebih dahulu teman-teman Ya dia mengeluarkan healing spell nya teman-teman Oke ternyata Giant nya gak mau masuk ke atap yang nomor 1 teman-teman Oke semangat Fadil Bagus terus Oke ternyata Fadil Bagus tidak bisa masuk ke atap yang nomor 1 sama sekali teman-teman Jadi Fadil Bagus gagal total Oke dari percobaan yang selanjutnya ini ada dari The Seal Ya kayaknya dia membawa wow pasukan ini adalah pasukan war teman-teman Dia membawa 2 golong level 3 dan Valkyrie PK 2 biji dan 6 wizard teman-teman Kalian bisa lihat sendiri wow Archer Team nya udah level 10 guys Ya dia membuka wall gue dari atap sana yang nomor 1 teman-teman Apakah oke atap yang nomor 1 udah hancur sekarang pasukannya udah mulai masuk ke atap yang nomor 2 Dan oke sepertinya The Seal akan meruntukkan pagoda base 2 ini teman-teman Kalian bisa lihat sendiri dia dengan sangat cepat sekali udah masuk ke atap yang nomor 4 ini teman-teman Ya kita akan lihat bersama-sama apakah The Seal berhasil menghancurkan pagoda base 2 ini teman-teman Ya PK nya berkeliling kiri dan kanan teman-teman kalian bisa lihat sendiri disana PK nya sangat kuat sekali melindungi wizard-wizard yang ada di belakangnya itu teman-teman Oke ya atap nomor 5 udah hancur teman-teman kalian bisa lihat disana Wow si The Seal udah mulai masuk di atap yang nomor 6 Apakah dia bisa menglewati atap yang nomor 6 ini teman-teman kita akan lihat bersama-sama Dia masih mempunyai 1 healing spell teman-teman Apakah dia akan menggunakannya di sebelah sana Ya ternyata dia menggunakannya di sebelah sana Wow The Seal The Seal udah mendapatkan 1 bintang dengan torehan skor atau persen 70% disana teman-teman Ya Archer Queen nya masih hidup Wow dia udah menuju ke TANHAL gua teman-teman Kalian bisa lihat disana TANHAL gua udah bisa di hit oleh Archer Queen nya teman-teman Kita lihat bersama-sama Oke Ex-Bow nya Ex-Bow nya udah menusuki Archer Queen dari The Seal ini teman-teman Tinggal sedikit lagi Wow sedikit lagi And Yes Ternyata masih belum bisa mendapatkan 2 bintang teman-teman Oke Oke kita ke penantang yang selanjutnya ada Nanda Chee Yei Oke dia membawa banyak sekali Giant nya disana teman-teman Dia mengeluarkan Giant nya yang level 5 Dan dia juga membawa 20 Wizard dan juga Minion teman-teman Kita akan lihat bersama-sama Giant nya udah mulai masuk di atap yang nomor 1 itu teman-teman Tetapi Barbarian gua masih belum terbunuh Wow Oke teman-teman Barbarian gua udah terbunuh oleh Wizard-Wizard nya yang ada di belakang Giant nya Si miliknya si Nanda Chee Yei teman-teman Oke Atap yang nomor 2 udah diraih oleh Nanda ini teman-teman Apakah Nanda ini berhasil mendapatkan atau meraih atap yang nomor 3 Ya atap nomor 3 udah dilewati dengan sangat mudah teman-teman Dia mempunyai banyak sekali Wizard disana teman-teman Ya tinggal satu unit spell aja mungkin akan dia dia akan menggunakannya di mana Oh ternyata dia mengeluarkannya di Wizard yang di sebelah kiri teman-teman Ternyata Wizard nya gak mau masuk ke tengah teman-teman Oke Dan akhirnya dia menemui X-Bogway yang sangat menyakitkan tersebut teman-teman Oke ternyata Nanda Chee masih belum bisa meruntuhkan Pagoda Base ini teman-teman Oke di percobaan yang selanjutnya ada dari Razor Dia ternyata Tham House 9 sepertinya teman-teman Dia membawa sebanyak 9 Giant level 6, 2 Wallbreaker, 9 Wizard dan 2 Precats Dan ada 7 Valkyrie level 2 Wow kalian bisa lihat Heroes nya teman-teman Dia sudah mempunyai Barbarian King level 13 dan Archer Twin atau Queen Archer level 13 teman-teman Disana juga si Razor membawa 2 Hit Spell, 1 Raid Spell, 1 Jump Spell dan 1 Buah Poison Spell dan Earth Raid Spell teman-teman Wow Pasukannya mulai terkental-kental oleh Springtrap 2 teman-teman Ya Valkyrie nya dengan sangat cepat sekali menghancurkan atap 2 dan mulai masuk ke atap yang nomor 5 teman-teman Wow Sepertinya si Razor ini akan menghancurkan Pagoda Base ini teman-teman Kita akan lihat bersama-sama apakah Razor mampu meruntuhkan Pagoda Base ini Ya Archer Twin nya masih hidup teman-teman Itu sangat kuat sekali level 13 dan Wow PK nya juga masih hidup di bawah sana kalian bisa lihat teman-teman Oke 1 Bintang sudah diraih oleh Razor dengan Torehang Persen sebanyak 62% Oh oke ternyata dia mengeluarkan Paiso Spellnya di Archer Twin Gua Teman-teman kalian bisa lihat Oh my God Come on Sangat laban sekali laju dari PK ini teman-teman Ya PK yang 1 sudah mati tinggal 1 PK lagi teman-teman Wow Archer Twin face PK Bum Bum Wow PK nya mati Diburuk oleh Archer Twin gua teman-teman Dan Archer Twin nya juga mati Razor berhasil mendapatkan 1 bintang teman-teman Oke di percobaan yang selanjutnya ada Kylie Kylie Jiva nya Kayak nama youtuber saya teman-teman Kylie Jiva nya Wow Ternyata dia mengeluarkan Barbarian Untuk mengalahkan Barbarian dari isi klang kastil gua teman-teman Barbarian Army Barbarian Wow banyak banget Barbarian nya teman-teman kalian bisa lihat Wow Oke Oh Perang Barbarian Oke Ternyata Kylie Jiva nya udah menghancurkan isi klang kastil gua Dia mengularkan Lightning spell nya untuk menghancurkan bomb tower gua teman-teman Ya kita lihat bersama-sama Wow Banyak sekali dia mengularkan Barbarian dia Mempunyai banyak sekali Barbarian disana teman-teman Wow Kayak kereta api aja disana Oh Sayang sekali Ternyata Pasukanya Gak bisa masuk ke tengah teman-teman disana Malah binggir semua kalian bisa lihat disana teman-teman 13% Come on Kylie Jiva nya Dapatkan 1% Oh sorry Satu berita masuk gua Salah terus rombong Oke Oke Ternyata Kylie Jiva nya juga gagal teman-teman Oke dari percobaan yang selanjutnya ada dari Vali teman-teman Dia ternyata Membunuh isi klang kastil gua dengan Minion dan juga Archer gua teman-teman Disana dia juga sudah mempunyai 1 Barbarian King dengan level 2 teman-teman Dia ternyata menggunakan serangan udara Yaitu dia membawa 4 naga Dan juga dia membawa pasukan Hawk Rider teman-teman disana Si Vali ini kayaknya menggunakan strategi pasukan SC Ampur guys Wow ternyata dia mempunyai banyak sekali Minion teman-teman Dia membawa banyak sekali Minion disana Ya ternyata serangan udara ini Sangat efektif dia bisa melewati atap dengan sangat cepat teman-teman Wow Ya tetapi sayang sekali Vali kamu gagal Sepertinya kamu hanya mendapatkan 26% saja Sepertinya disini teman-teman Ya kita lihat bersama-sama Oke ternyata si Vali gagal teman-teman Hanya mendapatkan 28% doang Oke teman-teman Jadi masih belum ada yang bisa meruntuhkan Pak Godabes Yang telah gua buat ini Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang Udah berpartisipasi dari klan Windows Ranger sendiri And buat teman-teman yang udah nonton video ini juga Gua ucapkan terima kasih banyak Mungkin video ini berdurasi sangat panjang Teman-teman itu karena para klan Windows Ranger sangat antusias sekali untuk mengikuti channel dari gua ini teman-teman So untuk open dari klan gua ini Windows Ranger Gua akan open di hari minggu doang teman-teman Jadi buat teman-teman yang ingin join di klan Windows Ranger silahkan Hari minggu kalian request ke klan gua Windows Ranger Dan nama leader-nya gua sendiri yaitu Eric Stark teman-teman So ya kayaknya gua akan amiri video gua kali ini teman-teman Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton Jangan lupa like, share, komen, dan share ke channel gua Gua Nika Candung Salam kelas! Sampai jumpa! Sampai jumpa!